Seorang oknum anggota TNI dilaporkan telah menganiaya seorang siswa sekolah dasar. Korban juga dibuat pingsan, seusai diculik dan ditelanjangi oleh pelaku. Kini kasus penculikan dan penganiayaan tersebut telah ditangani Denpom TNI AD untuk dilakukan proses hukum. Dikutip kompas.com, aksi beja tersebut dilakukan oknum TNI Angkatan Darat berinisial AOK yang bertugas di Kodim 1627 Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan korbannya adalah PS siswa kelas 5 sekolah dasar yang saat ini masih menjalani perawatan di RS Udeba. Berdasarkan pemeriksaan terungkap, kasus ini bermula saat pelaku menuduh korban mencuri ponselnya. Pelaku melakukan aksi sadisnya itu bersama seorang rekannya berinisial B. Awalnya mereka menculik dan membawa paksa korban PS dari kediamannya di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 12 Agustus 2021. Korban dibawa ke rumah B, lalu diikat dan dianeya oleh AOK. Korban baru dipulangkan pada tengah malam. Sesampainya di rumah, PS tak menceritakan apapun kepada kedua orang tuanya. Pada Jumat 13 Agustus 2021, AOK kembali mencari PS yang sedang bermain di Pantai Ba dan mengintrogasinya. Puncaknya, AOK bersama B dan sejumlah rekannya kembali menjemput bojah kelas 5 SD itu di rumahnya pada Kamis 19 Agustus 2021 malam. Saat mengetahui kedatangan AOK, PS ketakutan dan bersembunyi di lemari kamarnya, namun ditemukan oleh pelaku. J, ayah korban, menyebut AOK memukul mulut PS hingga berdarah. Tangan dan kaki anaknya diikat dengan tali dalam kondisi pingsan. Dari pengakuan korban, ia nekat mencuri HP pelaku lantaran tak tahan setelah dianiaya. Hingga saat ini, PS masih menjalani perawatan medis dengan kondisi luka dan masih trauma berat. Komandan Kodim 1627 Rotendau, Letkol Eduk Permadi Eko, membenarkan kejadian penganiayaan yang melibatkan anggotanya. Meski sudah ada kesepakatan kekeluargaan, pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikian informasi dalam Hot Topic kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Tribu News. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!